Baru VS SMA2 Jambi di map Midtown Dimana si Jambi menjadi CT terlebih dahulu Easy sih buat Jambi kayaknya Ya harusnya dapet banyak poin sih kalo menurut gua Karena gua langsung menculik satu gitu Langsung aja God and Mystery ya mungkin Dia berhasil membunuh Nitros Dan ini bakal jadi easy Karena dia jadi CT set dan Midtown ini adalah tempatnya CT CT banget ya Soalnya masuknya tuh kecil banget Ke B kecil, ke Mid kecil, ke Up Gede cuma panjang banget Cuma pintunya itu sangat susah di jebol Karena ada tank disitu Ini tuh hambatan juga Kita disini kayaknya duel nih Baik dari Gigi Rhiro disana ya Pas pambang disitu Ryo nampak ya Berhasil dia membunuh Havolt 5 lawan 3 ini 5 lawan 3 tapi ada Ryo harusnya dari Zulf Dan berhasil dibunuh oleh Jeff B 3 sama ini 3 sama sekarang B nya udah mulai dikuasain Sama pekan baru Ada AWP Dari mungkin dari KAP ya GGT 2 KAP Aduh namanya ribet banget sih Udah kena hit Di arah B Dan tinggal di spam Morbid Morbid Diable duel dengan Dimz Duel? Dimz? Berduel dia nampaknya Udah diplanned Baik sekali dari God Misri Dapet satu lagi Spam belum? Kita disini Morbid Oh baik banget Morbid ya Morbid bisa mengantisipasi serangan dari Double kill sekarang dari Morbid Dan triple kill Morbid Baik sekali Morbid What a player Ya makanya dia tiga versus dua Padahal Gimana ya Morbid ini nahan Dari 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 ��들 Dari stan Dari Dari P각 Osir Dari Set Sudah Dari WP disini kan baru kayaknya bakal masuk ke B lagi nih coba banget gila itu god mystery apa yang lo lakuin temen lu sendiri dibunuh kacau ini komunikasi yang kurang dan ada trap Duh berhasil dimunuh Duh berhasil membunuh trap Duh disana kayaknya mau menguasai B nih baik sekali kena karma dia mati dan endim berhasil melakukan defense disana dia berhasil counter yang kita disini dia akan bertemu dengan Morbid masuk di samper Morbid tewas dan sekarang gak keliatan sama Morbid tapi yang sayang banget tadi tadi kenapa God ya dia ngebunuh Rio kayaknya kenapa gitu epic banget sih baru sekarang kejadian yang baru ya kacau juga sih sekarang cuma ada Dules terisa Dules orang diri darah juga baik banget Dules padahal darahnya dia cuma 8 ini ngebunuh endim tapi gue rasa diuntungin disini kalau dia ngeplan dan jual aja waktunya ya kalau misal dia emang mau ngejual waktu ya Maksudnya dia mundur lagi begitu tahu ada stepping dari musya tapi dia malah ngelawan sebenarnya salah sih lawan sama tadi dari si Clevy kayaknya eh dari Dules tadi fatal sih kalau lo ini ngebunuh temen lu men ini turnamen ini hidup dan ini pertandingan hidup dan mati ya ini pertandingan hidup dan mati tapi Jambi mulai melakukan lelucon disini ya sebuah joke dari Jambi nampaknya mungkin bakal jadi meme nanti trendnya oh A nya udah ngepress baik banget disini Clevy udah mulai masuk arah dia udah ngebunuh tapi yang dari mid nggak siap nampaknya dia langsung masuk ke side-nya berbicara di jempol dan jempol ya ini then sini udah ngebunuh biglunuh ini pagi tinggi tuh karul ya tapi enggak sadar sini ini padahal dari mid terus dia gak sadar kalau ada orang yang di sebelah kanannya ya jadi payah banget sih kalau mau ngga di sini Jambi Dahlia juga bumnya dan agak-agak konsentrasi mereka Mereka agak gagal sih kalau menurut gue. Mereka apa komunikasi mereka? Kayaknya kurang komunikasi. Kayak begitu lewat ditembak. Terus si God Misri juga nembakin tong. Padahal ditembak temennya. Harusnya tadi juga sih. Tadi midnya harusnya langsung backup ke A sih. Baik banget dari God Misri. Apakah dia double kill? Tapi sayang. Dia coba kalau nge aim pala. Kemungkinan dia yang bakal menang sih. Pekan baru gak ada obat nih kayaknya. Makanya. Di CT side. Udah dapet 2. Di CT side. Yang CT banget dapet 2. Di Tero kali maksud lu. Oh iya. Dia di Tero dapet 2. Yang mana menurut gue yang CT side banget. Dia dapet 2 poin gitu. Kayaknya udah mau bakar biaya. Trapedo namun dibunuh. Trapedo namun dibunuh. Tiga versus tiga. Agak sulit disini. Ya. Sejauh2a... Esit. Gaurang. Gaurang. Arna. Dapet. dari tim Jambi ini nggak begitu baik ya karena mungkin kita lihat disini dari nickname aja mereka mix juga clannya mereka mix mix juga ya, mix semua ya ditembak sama Morbid, salah langsung diselesaikan sama Morbid di tunggu sama Morbid padahal Jambi masih punya kesempatan seharusnya dia masih bisa bangkit, tapi kayaknya sayang banget disini harusnya dapat poin banyak sih harapan gua dia dapat poin banyak disini karena dia CT duluan tapi udah 3-1 Jangan kendor sih Dari SMA2 Jambi Dan sekarang menyisakan dua orang saja Yaitu Duls dan juga Nitros Nah ini Ndims ini sama si NTF GG itu kayak Kebilangan arah gitu Udah yang satu udah tau ngeplan Malah bukannya Sayang banget Duls Berhasil ngebunuh NTF GG Dan cuma ada Ndims Menurut gue harus Ucapkan selamat jalan untuk Ndims Selamat jalan Harus terkena headshot disitu Ya disini keliatan banget sih Pekan Baru lebih mengungguli strategi dari SMA2 Jambi kayak di Ajarin main ya kayaknya Bener bener banget ki Ini tuh map dia banget lah tapi Gimana ya Semestinya CT side Ternyata Pekan Baru masih bisa mengantisipasi Dari Mitos-mitos CT side Baik sekali dari Ryo berhasil memenuhi Mitos Yow harus sabar lagi yow Udah keculik satu ini Morbid juga kena hit Morbid udah kena hit parah Dari mid dia Dan kayaknya permainan dari Dari Jambi ini ada-ada ga jelas komunikasinya mungkin Agak-agak kurang Paham map atau gimana Tapi mereka kayak mainnya Ga jelas gitu loh NTF GG tuh padahal bisa Untuk Motong jalurnya Dari B side yang mau planting Tapi ternyata ga di plant Sudah sempit banget Pinter banget dia nyari celah Dari God Misri Dan sekarang NTF GG Dia mau ke A Ada dua orang di tank Tiga sekaligus mungkin Baik banget dari Clevy Dia ngebunuh NTF GG Cuma udah hit parah banget disini HFL Dan rotasi dari permainan SMK2 Jambi agak sedikit lama disini Lagi-lagi lama ya Musuh udah mulai masuk ke side-up Udah mau planting Dan mereka baru masuk Coba melakukan retake tapi kemungkinan gagal sih 70% bakal gagal disini Karena posisi dari SMK2 Pekanbari ini bagus banget Ada yang satu ngebokong Tapi ada satu pemain Clevy sayang banget Cuma tewas dari Dimsten Duls juga berhasil Melakukan kill namun dia dibunuh oleh Ndims Yang kayaknya berhasil sih untuk retake Cuma baik banget dapet satu Sekarang agak kebingungan juga kemudianya Baik banget Duls Apakah Dppealnya sakit? Sayang banget Padahal jaganya udah enak banget Lalu bisa lihat Terus dia Ketika dia dapet double kill Gimana kalo kita lihat Misi sukses 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 Harapannya pupus dari SMK2 Pekan baru kan 4 poin Udah kecolongan Kita liat disini Coba Oh kak berhasil menung orbitan dibawa NTF GG Chain killer disini dari NTF GG Kenapa gak dari tadi main kayak gini SMA2A Jambi Iya tapi udah oke sih Dia cuma butuh 1 poin lagi Dia akan bisa menang Dan mungkin di Free Rebels dia makin Bersemangat lagi untuk main Sekarang coba mau masuk Mau ngebakar mitnya sekarang Sayang banget mereka masuk mitnya berantakan banget Masuk begitu aja tanpa ada spam Tanpa ada smoke Langsung dibunuh dan lagi-lagi ada god mystery yang membunuh Morbid Dool lagi Lagi-lagi Dool Sayang banget god mystery Dia coba membokong Dool Gue rasa tadi mitnya masuk semua tuh numpuk tuh Makannya kena semua tuh sayang banget Makanan sih sebenernya SMA2A Jambi Apalagi kalo yang jaga dual gitu Pas banget ngepas gitu Tadi kan ada Ndims juga sama si siapa gitu Pokoknya satu orang yang udah mulai ngejaga dari Mit itu Enak banget makanan mereka gitu Mereka lima-limanya masuk begitu aja tanpa ada bantuan smoke Tanpa ada bantuan spam Resiko sih kalo gak gue pekan baru untuk ngambil mit Ya trapedonya jaga di mid Buat ngintip-ngintip di ventilasi Ada gak nih yang ke B Ya Main aman lagi Yang kita lihat disini Trapedo Dia tinggal nungguin satu orang yang bakal ngepelin di arah B Ada Prafik Pokoknya gak keliatan nih Dules Ya dia ngumpet Masih melihat-lihat situasi Nampaknya dia ingin mau Masang Bum Karena dua versus satu disini Ya dipasang Kita lihat disini Oh dia yang narik ke arah Dia seharusnya bisa ngabisin satu orang dari kiri dulu sih sebenernya Karena lebih deket Dibanding yang ada di depannya dia Asal dia jangan naruh badan aja Jangan naruh badan Jangan biarin free hit gitu Ngumpet setipis mungkin Kalo perlu ngebunuh Ini spot penjagaan yang bagus Kalian menurut gue aduh sayang banget Disamperin sama trapedo Pakai dual Dan udah dimenangin sama SMA2 Jambi Dengan score yang cukup tipis 5-4 Tapi Jambi disini udah mulai Bisa up Up Dan ini adalah Kemenangan ya Untuk Jambi ya Dan udah selesai Kalo misal ronde ini Meskipun dimenangkan sama SMA2 Pekan baru Tetep Jambi Panasnya jangan belakangan Pupu saratan Karena dia udah Kejebolan 5 poin malah Dari si Jambi Jambi kayaknya main sabar Ya kita lihat disini Spam morbid Nyaris terkena hit Spam yang sangat jauh Dari SMA2 Jambi Yang dilakukan oleh God Misri Ini God Misri juga pemain yang mesti diperhitungkan Meskipun dia berada di tim yang Sekarang SMA2 Jambi Mix-mix ya Seharusnya ke depannya mungkin Latihan satu atap Dan juga satu clan Satu mic Harus komit Harus komit Jangan kayak gini Nama campuran Clan campuran Yang ini bingung komunikasinya Gua rasa sekarang juga masih bingung Lu mau masuk kemana Karena ini Misah tadi Di midnya juga kepencar Oh gua rasa udah langsung menarik Gua rasa mau ke B Bakal ke B sih Tapi disana udah ada half volt Udah ada Oh baik banget Ada nitros yang udah dibunuh Namun ada trapedo berhasil memback up Half volt harus tewas sekarang Dua orang udah mulai kecolong dan morbid Terlalu lama untuk berotasi ke arah B Udah mulai masuk ke arah B Kita disitu ada Clevy Bersama dengan dua orang lainnya Di depan Dari arah mid Trapedo mulai ngeplanting Langsung pasang Ada yang nyamperin Ada Clevy Dia akan dibunuh Dia akan dibunuh sama Clevy Tapi Aduh sayang banget Padahal pendengarannya udah baik banget tadi Gua rasa dia udah denger step Dan Godmistri Masih di arah base Apa yang dilakukan oleh Godmistri Tapi masih bisa diantisipasi oleh NTF Jijirio Kita liat lagi Godmistri Bagus banget Godmistri Godmistri bagus banget Enam empat Udah mulai jauh sih Ini dia datang Lahat sekarang Belum... Belum... Mulai... H thi.. Minmal I cut Minaber Anak Polisi Hati pilihan Polisi Ayan Polisi Polisi Ah Terima kasih telah menonton! Masih dengerin step kayaknya Tapi karena Duls diem Gak bakal kedengar Tapi Duls denger ada stepping dari Ryo Dan dia bakal ngebokong sih kayaknya Duls ini berani ngambil resiko aja Dia bisa ngelakuin 1 kill Karena tadi mid juga dia maju Mid juga maju berani banget Sebagai seorang CT itu berani banget Kita lihat disini Masih main sabar ya Dari Jambi Ryo ini kayak Ngader loh disitu ada orang Banget samperin Baik banget dari Ryo Keren banget Lampingnya dia kuat banget Bahwa disitu akan ada orang Bener langsung disamperin dengan dulu Dan sekarang 2 orangnya langsung mulai ke arah B Dimana B pasti dikosongin Ketika temennya mati pasti B nya dikosongin Ya karena kayaknya A nih Kayaknya A nih Dan sekarang cuma ada nitros B nya udah mulai masuk Kepes 90 ini Bisa mati sih nitros sama trapedos Udah kena hit disitu Lagi disamperin sama Ndims Tapi Ndims harus tewas dari Klepi double kill Klepi Baik banget sih disini dari 13 league Tapi tadi fake strateginya dari SMA Jambi tuh bagus banget Ngebunuh yang di A Disangkanya musuhnya di A Tapi ternyata di B Gagal sih Gagal banget Mau coba lagi ke B kayaknya Tapi kayaknya enggak Mereka lebih sabar sih Karena limit juga masih 2 lewat 40 detik Masih belum untuk beraksi Masih main kayak tadi sabar Sabar Itu liat spamnya jauh banget Dari tank Base Mtero Terus langsung ke arah A Masih ngintip-ngintip sedikit Masih Belum ada perlawanan Masih ada Belum Baku pukul disini Baku tembak Baku pukul Dicira tinju ya Main waiter Yang kita liat disini Jambi Masih bermain sabar Dan Morbid Morbid hanya ngeliatin kasirnya Tuan Crab Mungkin disitu ya Kasir Tuan Crab Gua rasa kalo backupnya bagus Eh Bnya kebakar Bnya kebakar Bnya bakal dikuasain Dan 6 sama sekarang scorenya 6 sama Bagi tim pekan baru dan juga Jambi Mereka saling panas juga sih sebenernya Disini pekan baru panas Jambi juga langsung panas Sama-sama mau menang Spam Kara A Tapi gagal Ct jaganya agak mundur Tadi ngepress Sekarang agak mundur Spam lagi Kita liat disitu Durs apakah mati Tidak ada buat Durs Kalo Durs Gw bilang apa Durs pasti Tewas Karena di Spam Tapi ada Havolt Yang berhasil membunuh Satu Orang dari mid Gila Spamnya bagus banget Itu lah Gak sadar gitu Durs ya Karena Spamnya 2 kali Dau dari Nitros Berhasil membunuh Satu Orang lagi GgCap berhasil membunuh satu orang Tapi dia harus berdua dengan Nitros Meloncat loncat disana Nitros Berhasil membunuh Dan sekarang hanya disana Ndims dan juga Gigi Ryo Ryo juga dari Hit Power dan Nitros Blast Shield triple kill chain killer dari Nitros 7-6 sekarang skornya dan ini kayaknya pekan baru fix pekan baru dia akan berangkat ke Jakarta mewakili SMK2 pekan baru gila ini ini kepala skornya pasti bangga comeback yang cukup epic loh dimana si Jambi tadi comeback dan sekarang pekan baru teras sekali spam juga berhasil 2 kill untuk SMA 2 Jambi namun sayang masih bisa diantisipasi kita lihat disini pekan baru mulai menaik 4-1 sekarang skornya dan kalau di total udah 8-6 dari tero juga tadi dia backupnya udah bagus banget dari tero mainnya udah bagus terus dia udah dapet 4 point sekarang di CT dia ngasih point ke musuhnya dan sekarang makin pedenya pekan baru mungkin dia akan ngelakuin press kita lihat disitu enter Nitros oh C5 nya sayang banget sayang banget C5 nya kita lihat disitu ada Huffle juga berhasil membunuh Ndims dan kita oh Trapedo berhasil membunuh Nitros kayaknya bukan dia membunuh Huffle lagi Jijirio berhasil membunuh Nitros mulai masuk ke Arabi 4 vs 3 sekarang ditembak dari Aramid baik sekali dari Morbid kita masih 3 vs 3 3 vs 3 tapi udah gak ada harapan buat Jambi bakal comeback lagi gak kayak tadi ini? gak lah udah gak bisa karena ini kalau misalnya mereka pun menang tetep pekan baru kita lihat disitu ada klapi triple kill sekaligus keren banget anak-anak SMA main kayak gitu menurut gue setara lah sama pro-pro player PBNC gue bisa disetarahkan lah ya mereka udah punya mental dari